Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa wala amma ba'du Benar Sayyidina Rahmatullah Saya ingin menceritakan satu kisah yang unik untuk kita dengar dan mungkin sebetulnya populer ya, dimana ada seorang pemuda yang mana dia sangat bersahaja didatangi oleh tiga ustad nah, tiga ustad ustad ini ingin menyeberangi lautan tetapi tiga ustad ini tidak bisa mereka mengendarai perahunya tidak bisa akhirnya mereka bertiga mencari seorang pemuda yang siap mendayung ya menjalankan perahunya akhirnya ketemulah si pemuda tadi lalu mereka pun pendek cerita menaiki perahu tersebut dan memulaikan perjalanan mereka di tengah jalan salah seorang ustad bertanya kepada sang pemuda wahai pemuda apakah kamu mengerti tentang ilmu fikir pemuda ini malu maaf saya tidak mengerti tentang ilmu fikir maka ustad ini memarahinya dan mengatakan kamu ini bodoh sekali sepertiga umurmu sia-sia kamu kerjamu hanya menggayung mendayung saja cobalah belajar ilmu-ilmu agama sedihlah sang pemuda tersebut lalu ustad yang satunya mencoba menenangkan dan ikut bertanya wahai pemuda kamu tidak paham ilmu fikir tidak masalah mungkin anda paham tentang ilmu tafsir wahaduh apalagi ilmu tafsir pemuda ini semakin bersedih apa kata ustad yang kedua ini kamu ini sangat bodoh sepertiga umurmu sia-sia kenapa kamu hanya menggayung-gayung begini saja belajarlah ilmu agama yang ketiga ustad yang ketiga dan terakhir tidak mau kalah dan Idan bertanya kepada sang pemuda yang kasihan itu pertanyaannya kamu mengerti tentang ijtihad apalagi ijtihad mendengarnya saja mungkin tumben akhirnya pun di ejek bodoh kamu kamu ini sepertiga umurmu sia-sia pendek cerita ombak besar mulai datang dengan angin yang kencang sehingga perahu tersebut setengah setengah terbalik dan hampir terbalik sepenuhnya di saat itu mereka ketakutan dan giliran sang pemuda bertanya kepada tiga ustad itu wahai para ustad yang saya muliakan apakah kalian bisa berenang mereka semuanya diam seribu bahasa sang pemuda pun berkata bodoh kalian semua kalian tidak hanya sepertiga umur kalian sia-sia tapi semua umur kalian sia-sia dari kisah ini kita dapat pelajaran untuk tidak boleh sombong dan semua ilmu itu penting tidak hanya ilmu tentang akurat tapi juga tentang ilmu dunia karena kita hidup di dunia yang penting adalah belajar dan mengamalkan serta jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita punya mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax